Pak Wiyade, silakan Pak Wiyade. Terima kasih pimpinan yang kami hormati pimpinan dan anggota Kom Sitiqa, Pak Menko Bolukam, Ibu Pak Mahfud, Ibu Menkyu, Ibu Simulyani, dan juga di sini ada Kepada Eskim, Spidum, dan juga PPATK. Kalau misalnya rapat yang lalu itu sudah ada Ibu Simulyani, saya kira rapat hari ini tidak perlu ada. Sudah selesai, karena dari penjelasan Ibu Simulyani tadi sudah cukup gamblang dan cukup jelas mengenai masalah perbedaan-perbedaan yang kita perdebatkan pada saat rapat yang lalu. Jadi rapat yang lalu itu memperdebatkan apa yang diperdebatkan, perbedaan antara Rp35 dan Rp3 triliun, hari ini clear semua, saya kira. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Simulyani ini sebenarnya sudah menjawab semua permasalahan-permasalahan yang kemarin kita permasalahkan, perbedaan-perbedaan itu. Nah namun di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai masalah yang tadi Pak Suding sempat nanyakan kepada BPHTK mengenai masalah dana 349 itu. Nah dana 349 itu dikatakan adalah dana yang real. Nah pertanyaan real itu memang kan ada satu transaksi rekening koran kan, transaksi bank yang dilakukan oleh orang-orang ini. Namun dari penjelasan Bursi Mulyani, dari 349 itu juga berjelas lagi bahwa 349 itu mana yang berpotensi ini adalah TPPU dan mana yang berpotensi tidak TPPU. Itu jelas tadi diselahkan. Nah sehingga di sini yang jadi pertanyaan saya adalah dari 349 ini yang sudah ada pidana asalnya berapa? Yang sudah ke APH dan mempunyai pidana asalnya itu berapa? Ini tidak pernah tadi terungkap pidana asalnya dulu ini berapa? 349 ini ada atau tidak? Atau hanya dugaan TPPU? Nah kalau ini saya minta juga bahwa dari 349 ini, ini kan tidak semuanya merupakan dana yang sebenarnya memang dana penyelewengan. Tetapi ini kan dana ini kan ada juga yang tadi disampaikan Bursi Mulyani, ada jual rumah, jual mobil. Nah kalau jual rumah dan jual mobil kita pun juga jual rumah kita kadang-kadang kita jual mobil kita. Nah ini kalau ini masuk kan menjadi transaksi. Kalau itu tadi mau diambil sama Pak Anca untuk negara ya kita, masa 349-nya yang kita ambil? Yang dikejar oleh Bursi Mulyani dan seluruh pendaharan negara itu adalah pajaknya berapa yang harus disetorkan kepada negara. Yang diselewengkan ini kan pajaknya. Kalau 349 transaksinya, tapi pajaknya berapa? Potensi negaranya yang dimasukkan itu berapa? Ini ada atau tidak? Makanya dalam beberapa hal penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan Bursi Mulyani tadi, itu ada satu persatu pajaknya ini sudah diselesaikan. Termasuk kasus emas 158, itu pajaknya sudah ada yang dibayarkan. Pajaknya, kepapiannya mereka menang. Tapi dari pajaknya mereka membayar, kalau tidak kurang lebih sekitar 80 miliar ya Bu ya, 18 miliar mereka membayar kepada negara pajaknya yang dikejar. Berarti potensi itu diambil oleh negara. 18 miliar itu. Tapi kan ini tidak dimunculkan oleh PPTK, bahwa ada potensi yang dari 158, ada yang sudah diambil oleh negara. Nah, hal-hal seperti ini saya kira, silakan, saya kira Pak Menko Puhluka membentuk Satgas, Satgas ini dimatangkan saja hal-hal yang seperti ini disisir satu-satu. Sehingga potensinya di mana? Potensi yang harus dikejar di mana? Jangan kita bicara transaksinya orang ke orang ini, dianggap ini transaksi yang sudah merupakan pelanggaran hukum. Karena sampai sekarang juga, tadi beberapa teman menanyakan pidana asalnya, saya tanya juga ke Pak Pak Berskrip, ada nggak pidana asalnya? Ke Pak Jambidup, ada nggak pidana asalnya dari yang 349 ini? Kalau ada, yang bagian mana yang kita harus kejar? Yang bagian mana yang kita harus sisir 349 ini? Nah, ini saya kira lebih ke arah sana, dan saya kira kerja Satgas, kita harapkan bahwa transparansi mengenai 349 ini, mana yang menjadi pidana asalnya, dan mana yang kita harus sisir? Ya, itu saja. Kita sisir di sini. Jadi, saya kira di sini masyarakat juga jangan membuat heboh masyarakat 349, seakan-akan uang negara yang diselewengkan 349. Saya kira bukan. Uangnya ada, tetapi belum semuanya itu uang negara. Tetapi potensi dari 349 itu, ada berapa uang negara yang kita bisa dapatkan dari pemasukan, dari pendaharan negara, dari pajak, dari cukai. Nah, ini yang kita kejar di situ. Nah, jadi saya kira biar masyarakat juga jelas mengenai masalah 349 ini, saya kira kerja Satgas kita dorong untuk bagaimana mereka membuat, menjelaskan kepada masyarakat sampai sebabat jauh 349 itu. Saya kira itu saja pembinaan. Terima kasih.